bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali di channel ini dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tanaman yang dilarang ditanam di depan rumah menurut islam sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala berikut ini ada beberapa jenis tanaman hias yang dapat berguna untuk menangkal aura negatif yang berkaitan dengan mistik dan juga ada tanaman yang tidak boleh ditanam tepat di depan rumah karena dipercaya aura dan aroma khasnya serta zat yang dihasilkan tanaman tertentu bisa terbawa angin masuk ke dalam rumah maka dapat memawa energi negatif dan dapat mempengaruhi suasana hati sang penghuni rumah suasana hati tetangga maupun suasana hati tamu yang akan berkunjung ke rumah tanaman tersebut adalah yang pertama tanaman jahe tanaman ini dipercaya dapat mengusir atau membuat makhluk halus tidak betah berada di lingkungan rumah yang kedua adalah pohon kenanga bunga kenanga memang bunga yang khas mengingatkan kita pada makam dan kematian dikarenakan bunga kenanga adalah bunga yang hampir selalu ada dalam tiap taburan bunga di pusara makam pohon bunga kenanga ini dipercaya oleh banyak orang sangat efektif menangkal ilmu hitam yang dikirim ke rumah seperti ilmu sihir, ilmu guna-guna, ilmu teluk, dan ilmu yang berkaitan dengan kekuatan pusaran partikel energi yang membuat sepi atau matinya bisnis usaha yang ketiga adalah pohon talas besar pohon talas ini dipercaya dapat menjaga hunian dari pencuri dapat membolak-bolakan hati orang yang berniat mencuri ketika orang yang berniat mencuri masuk di area rumah dengan tiba-tiba hatinya bimbang lalu mengurungkan niatnya yang keempat adalah pohon kelor pohon kelor disebut sebagai pelindung terbaik sebab tanaman ini dapat menangkal ilmu hitam, guna-guna, sihir, hingga teluk tata letak tanaman ini jika akan ditanam maka tanamlah di empat sudut pekarangan rumah sahabat beriman berikut ini adalah tanaman yang tidak boleh ditanam tepat di depan rumah pohon-pohon besar juga termasuk di dalamnya hal ini karena keberadaan tanaman tersebut akan menghalangi energi baik bahkan bisa menarik energi negatif masuk ke dalam rumah yang pertama adalah pohon pepaya buah pepaya memang enak dan banyak manfaatnya namun keberadaannya tidak disarankan tepat di depan rumah konon tanaman ini akan menimbulkan aura energi kesialan sebaiknya ditanam di samping atau di belakang rumah tapi alangkah baiknya ditanam di kebun saja yang kedua pohon buah anggur buah anggur juga dipercaya sebagai tanaman yang termasuk tanaman yang tidak boleh ditanam di depan rumah pohon buah anggur sama seperti pohon buah pepaya tanaman ini akan memberikan energi negatif apabila ditanam tepat di depan rumah yang ketiga adalah pohon belimbing wuluh jika tidak ingin diganggu makhluk halus hindari menanam pohon ini sebab pohon belimbing wuluh dipercaya banyak orang sebagai pohon yang nyaman jadi tempat sementara makhluk halus lalu yang keempat adalah pohon kamboja pohon kamboja memiliki kesan seram kesan tersebut muncul dikarenakan dulu pohon kamboja selalu ditanam di area pemakaman sehingga banyak orang yang apabila melihat pohon kamboja langsung teringat batu nisan di pemakaman sebagian orang mempercayai bahwa energi dan aroma daun dari bunga pohon kamboja sangat disukai oleh makhluk tak kasat mata atau makhluk halus sehingga keberadaan pohon kamboja dipercaya dapat menarik makhluk halus untuk mendekat lalu yang kelima adalah tanaman pohon cabai pohon cabai juga kurang baik jika ditanam di pot dan diletakkan di teras rumah sebagian orang mempercayai bahwa pohon cabai yang ditanam di teras atau di depan rumah dapat menimbulkan suasana hati penghuni rumah akan sering merasa tidak nyaman tanpa alasan karena dan aroma khas pohon cabai yang terbawa udara dan masuk ke dalam rumah diyakini dapat membuat aura suasana dalam rumah menjadi tidak nyaman selain itu cabai yang masak dan busuk di pohon apabila dipetik dan untuk mainan anak-anak dapat membuat kulit tangan iritasi meskipun penanamnya tidak menyadari akan hal tersebut sebab segala sesuatu akan terjadi secara alamiah dan segala musabah pasti ada sesuatu sebab yang mendasari untuk terjadi sebaiknya ditanam di samping rumah atau di belakang rumah lalu yang keenam adalah pohon maja pohon yang berbuah bulat dan besar dengan rasa buah yang pahit jika sahabat memiliki usaha atau bisnis pertokoan atau usaha lainnya sebaiknya tidak menanam pohon maja di halaman depan rumah atau di tempat usaha karena keberadaan pohon ini dipercaya dapat mempengaruhi udara sekitar dan memancing aura yang negatif sehingga pelanggan atau pembeli yang datang akan merasa seolah berada di tempat yang tidak nyaman dan ingin segera pergi akhirnya usaha bisa sepi dan bangkrut lalu yang ketujuh adalah tanaman padi padi memang sebagai makanan pokok yang menjadi sumber kehidupan akan tetapi jika ditanam di depan rumah dengan tujuan untuk tanaman hias maka dipercaya dapat memberikan kesan aura yang negatif sehingga sering merubah suasana hati orang yang berniat mengantarkan reseki reseki bisa berupa pinggisan makanan ataupun peluang pekerjaan orang yang datang membawa reseki tersebut bisa sering berbalik hatinya dan mengurungkan niatnya lalu yang ke delapan adalah tanaman jagung tanaman jagung dipercaya sebagian orang kurang baik jika ditanam di halaman rumah dikabarkan dapat memberi energi negatif yang membuat pemilik rumah sakit-sakitan alasan logisnya kemungkinan bisa karena rambut buah jagung tempat yang nyaman menampung debu yang selanjutnya terkumpul seketika dan berterbaran apabila pohonnya disentuh akan tertiup angin apabila masuk ke rumah akan mengganggu saluran pernafasan penghuni rumah lalu yang kesembilan adalah tanaman bawang bawang adalah tanaman yang kaya akan manfaat akan tetapi tanaman tersebut dipercaya sebagian orang untuk ditanam di pot dengan tujuan untuk menghias halaman atau teras rumah lalu yang kesepuluh adalah pohon beringin pohon beringin yang besar yang dipercaya sebagai tempat berdiamnya makhluk halus oleh sebab itu disarankan untuk tidak menanamnya di halaman rumah terutama menanamnya tepat di depan rumah baiklah sahabat itulah beberapa jenis tanaman hias yang dapat berguna untuk menangkal segala aura negatif yang berkaitan dengan mistis dan tanaman yang tidak boleh ditanam tepat di depan rumah semoga video ini dapat memberikan tambahan ilmu bermanfaat dan mencerahkan bagi kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh